Hahaha, dola emang, hajimaru ya. Yaudah, uri masuk. Yang ini masih bagus. Kalau yang ini buang sajalah. Yang ini juga masih bagus. Kalau ini... Aku pulang. Hah, kok berantakan sekali? Aku sedang memilih alat-alatku. Supaya isi kantongku ini hanya alat-alat yang memang berguna. Ternyata ada banyak juga peralatan yang tidak terlalu berguna. Yang itu apa? Lampu malam. Kalau pakai lampu ini akan menjadi gelap seperti malam hari. Lampu untuk membuat gelap. Tapi aku tidak perlu. Jadi buang saja. Tunggu dulu. Kalau sambil main di luar, mungkin kita bisa dapat ide. Ayah, ada apa? Hari ini ayah harus kerja di malam hari. Jadi ayah mau coba tidur. Tapi karena masih terang rasanya sulit. Aku tahu, ayah butuh malam kan? Malam? Doraemon. Iya. Yang 60 watt saja sepertinya cukup. Nah, sudah beres. Lobita. Oke, nyalakan. Seperti malam sungguhan loh. Satu jamnya 10 yen. Bagaimana ya? Ayah pinjam 5 jam. Iya, silakan. Bagaimana? Ternyata bisa berguna kan? Iya, kamu benar. Lampunya masih ada, Doraemon. Ada dong. Perhatian. Siapa yang mau sewa malam? Harganya murah loh. Hah? Malam? Ayo, siapa yang mau? Hai. Aku butuh itu. Iya, baiklah. Aku sedang belajar ujian akhir semester. Kalau siang hari rasanya sulit untuk belajar. Wah, ini dia. Baiklah, ini baru mantap. Kalian menjual malam? Aku mau beli satu jam boleh. Wah, ini bagus. Untung ada kalian. Terima kasih, kakak-kakak. Iya, sama-sama. Aku juga mau. Kalau gelap, tidurnya pun makin nyenyak. Ternyata banyak yang butuh gelapnya malam. Iya, kamu benar. Hei, kalian. Hah? Aku juga butuh. Masih ada. Oke, siap. Aku butuh semacam senter. Kalian punya? Iya, kami punya. Ya, baguslah. Dari dulu aku mau kerja satu hari penuh. Tapi kalau masih terang begini, aku tidak bisa kerja. Oh, paman orang yang sangat rajin. Memangnya paman kerja apa? Aku perampok. Bagus, bagus. Kalau gelap seperti ini, aku jadi lebih mudah beraksi. Doraemon, bagaimana dong? Kalian jangan berisik. Kalau berani lari, awas saja. Baik. Hei, berikan semua uangmu. Kalau melawan, aku tidak segan-segan. Aduh, lepaskan. Maafkan aku. Aku menyerah. Maafkan aku. Untung ada polisi. Tendanya sudah jadi. Bagaimana? Lumayan bagus, kan? Tenda? Ini. Yang penting kan bisa masuk. Sekarang jadi selimut. Kenapa ini? Hei, kalian sedang apa? Tadi aku ceritakan pengalamanku waktu pergi berkemah. Ternyata semuanya langsung kepengen pergi juga. Jadi akhirnya mereka sepakat mau berkemahnya di lapangan saja. Berkemah di lapangan? Sepertinya seru juga. Tapi itu mustahil. Tidak mungkin tanpa bantuan orang dewasa. Mamaku bilang tidak boleh main sampai malam. Aku juga. Kalau soal itu tenang saja. Kalau cuma main gembang api dan api unggun bisa kok. Percuma. Buat tenda saja gak bisa. Soal tenda, serahkan padaku. Sapu tangan tenda. Mula-mula kita perbesar ukurannya. Semuanya tarik sama-sama ya. Mulai. Lalu tinggal dilipat jadi bentuk tenda. Oke, biar aku saja. Selesai. Berikutnya, kembang api dan api unggun pasti aman. Kembang api ini akan bercahaya apabila kena air. Dan kayu bakarnya mengeluarkan api yang sejuk. Sejuk. Hebat sekali. Tapi... Tapi kenapa? Kalau masih siang rasanya kurang menarik. Itu benar. Berkemah itu enaknya malam hari. Kalau siang hari ya enaknya tidur di rumah. Untuk itu, aku punya alat yang bagus. Lampu malam. Itu kan bohlam. Mau buat apa? Ini tidak sama dengan lampu bohlam biasa. Lampu menyala. Berubah jadi malam. Ajaib. Ini mustahil. Di sini masih siang. Di sini sudah malam. Ini enak mungkin. Oke, ayo kita berkema. Ayo. Aku mau ikut. Kalian jangan pelit ya. Coba lihat. Siapa yang baru datang. Aku ikut. Hei. Anak-anak gak boleh main api. Api unggun ini pasti aman. Apinya sejuk. Sudah malam. Ayo semuanya pulang. Ini kan masih siang, Paman. Ya sudah. Tapi ingat. Hati-hati ya. Baik. Oke. Berkemah dimulai. Kita mulai dari apa? Barbecue. Kita kumpulkan bahan-bahan dari rumah. Ya. Daging sudah pasti. Lalu ikan juga. Dan sayurannya jangan lupa. Wow. Jali. Ada sebanyak ini jadinya. Ayo kita mulai memanggang. Meja panggang tanpa api dari masa depan. Dengan meja ini kita bisa memasak tanpa memerlukan api. Mulai. Marumnya. Marumnya. Ayo semuanya. Kita juga mulai. Kita juga mulai. Makan seperti ini rasanya lebih enak ya. Iya. Itu benar. Kenyang sekali. Hei. Sekarang kita main kembang api yuk. Menyalakannya pakai apa ya? Kalau ini tinggal rendam saja di dalam air seperti ini. Wow. Keren. Indah sekali. Aku juga mau dong. Aku juga. Aku juga. Oh iya Doraemon. Kamu punya kembang api roket. Ada dong. Wah. Wah itu besar sekali. Ini pasti seru. Wow. Kok cuma suaranya kembang apinya enggak ada. Karena langit gelapnya pendek. Ya tidak seru. Iya sayang. Tapi apa boleh buat? Iya. Tunggu dulu. Aku punya ide bagus. Lampu sorot biasa. Mau buat apa? Ganti dulu lampunya dengan lampu malam. Sudah semua. Sekarang arahkan semuanya ke langit. Nyalakan. Hebat. Sekarang kita bisa lihat kembang api. Bagus. Berhasil. Indahnya. Hari ini udah sekali ya. Terima kasih Nobita. Iya sama-sama. Nobita. Nobita. Sudah pagi ya. Matahari terbit indah sekali. Lah kok? Itu bukan terbit. Tapi terbenam. Berarti sebentar lagi malam. Itu artinya waktu bermain kita habis. Tapi dari tadi kita belum sempat main. Kalau begitu. Nobita jam segini belum pulang juga. Ayo mulai. Nobita. Kamu pikir sekarang sudah jam berapa? Mas terang kok bu. Dengan lampu siang kapan saja tetap terang seperti siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.